Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, Pemirsa, para petinggi partai politik memberikan tanggapan usai beredar kabar bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem proporsional tertutup usai sidang pemeriksaan judicial review terkait dengan sistem pemilu. PDI Perjuangan dan P3 pun memberikan tanggapan mereka berikut ini. Bocornya hasil putusan sistem pemilu tertutup yang bakal ditetapkan Mahkamah Konstitusional usai sidang uji materi menuai berbagai tanggapan dari para elit politik. PDIP pun memberikan suara soal kabar putusan MK tersebut. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa dirinya enggan ikut campur lantaran hal ini adalah ranah MK. Itu ranahnya MK lah. Warta politik belum dapat jawaban. Tanyakan ke MK. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga memberi tanggapan yang menyatakan bahwa PDIP siap mengikuti putusan MK meskipun PDIP lebih condong terhadap sistem proporsional tertutup. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. PDIP perjuangan selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup. Meskipun PDIP perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Selain PDIP, P3 juga memberi tanggapan terkait sistem pemilu tertutup yang dikabarkan akan diputuskan MK. PLT Ketua Umum P3, Mardiono menyampaikan tidak menolak sistem proporsional tertutup, namun pihaknya tetap memilih penggunaan sistem lama, yakni terbuka, mengingat proses pemilu sudah berjalan. Meski demikian, P3 mengaku akan mengikuti apapun keputusan MK. Kami tidak menolak, tapi dalam posisi prinsipnya, karena pemilu ini sudah berjalan, pemilu sudah masuk pada tahapan itu. Langkah arif dan bijaksana, kalau tos andainya, kemudian itu bisa diputuskan, misalnya pelaksanaan di 2024 itu masih dengan menggunakan metode sistem yang sama. Tapi kemudian nanti ada keputusan, pemikiran-pemikiran dengan pertimbangan MK yang lain, maka itu mungkin bisa diperlakukan untuk pemilu yang akan datang. Tapi kemudian apapun nanti yang diputuskan oleh MK, karena ini adalah yang bersifat final keputusan MK itu, ya apapun, ya kita harus mengikuti keputusan itu. Informasi terkait MK akan memutuskan penggunaan sistem coblos gambar partai mencuat berkat pernyataan mantan Wamin Kumham, yang juga pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana, yang mengaku menerima informasi tersebut dan diunggah di media sosial miliknya.